Pemirsa hujan ras di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengakibatkan pondok pesantren di Desa Mami, Kecamatan Binuang terendam banjir. Akibatnya aktivitas belajar santri terpaksa dipindahkan ke masjid. Sementara itu banjir yang melanda wilayah Aceh Utara mulai berangsur-surut. Banjir yang terjadi di Polewali Mandar membuat seluruh ruang kelas dan perkantoran pondok pesantren Ansaru Sunnah terendam banjir. Banjir setinggi 20 cm membuat aktivitas belajar terganggu. Pihak sekolah meliburkan sebagian santrinya dan sebagian lagi belajar di ruang masjid yang tidak terdampak banjir. Salah seorang guru pesantren, Bustamin, mengatakan banjir seperti ini telah beberapa kali terjadi di wilayah ini. Namun banjir kali ini merupakan banjir terparah karena telah masuk ke dalam lokasi pondok dan ke dalam ruang kelas. Sementara itu banjir di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara mulai berangsur-surut. Banjir yang sebelumnya mencapai 150 cm saat ini berkisar 120 cm. Namun banjir di Lok Sukon masih terjadi hingga hari ini. Ribuan pengungsi yang terdampak banjir masih bertahan di lokasi pengungsian. Pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat di kawasan daerah aliran sungai untuk tetap waspada lantaran banjir susulan akan kembali terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!